Matius pasal 23 Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Ayat 1 Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya Ayat 2 Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa Ayat 3 Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya Ayat 4 Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya Ayat 5 Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang Ayat 6 Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat Ayat 7 Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi Ayat 8 Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi Karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara Ayat 9 Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini Karena hanya satu Bapak Yaitu dia yang di surga Ayat 10 Janganlah pula kamu disebut pemimpin Karena hanya satu pemimpinmu Yaitu Yesus Mesias Ayat 11 Barang siapa terbesar di antara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa meninggikan diri Ia akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri Ia akan ditinggikan Ayat 13 Jelakalah kamu Hai ahli-ahli taurat Dan orang-orang farisi Hai kamu orang-orang munafik Karena kamu menutupi pintu-pintu kerajaan surga Di depan orang banyak Sebab kamu sendiri tidak masuk Dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk Ayat 14 Jelakalah kamu Hai ahli-ahli taurat Dan orang-orang farisi Hai kamu orang-orang munafik Sebab kamu menelan rumah janda-janda Sedang kamu mengalabui mata orang Dengan doa yang panjang-panjang Sebab itu Kamu pasti akan menerima hukuman yang lagi berat Ayat 15 Jelakalah kamu Hai ahli-ahli taurat Dan orang-orang farisi Hai kamu orang-orang munafik Sebab kamu mengarungi lautan Dan menjelajahi daratan Untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu Dan sesudah ia bertobat Kamu menjadikan dia orang neraka Yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri Ayat 16 Celakalah kamu Hai pemimpin-pemimpin buta Yang berkata Bersumpah demi baik suci Sumpah itu tidak sah Tetapi bersumpah demi emas baik suci Sumpah itu mengikat Ayat 17 Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta Apakah yang lebih penting Apakah yang lebih penting Emas atau baik suci Yang menguduskan emas itu Ayat 18 Bersumpahlah demi mezbah Sumpah itu tidak sah Tetapi bersumpah demi persembahan Yang diatasnya Sumpah itu mengikat Ayat 19 Hai kamu orang-orang buta Apakah yang lebih penting Persembahan atau mezbah Yang menguduskan persembahan itu Ayat 20 Karena itu Barang siapa bersumpah demi mezbah Ia bersumpah demi mezbah Dan juga demi segala sesuatu Yang terletak diatasnya Ayat 21 Dan barang siapa bersumpah demi baik suci Ia bersumpah demi baik suci Dan juga demi dia yang diam disitu Ayat 22 Dan barang siapa bersumpah demi surga Ia bersumpah demi tahta Allah Dan juga di media Yang bersemayam diatasnya Ayat 23 Celakalah kamu Hai ahli-ahli taurat Dan orang-orang parisi Hai kamu orang-orang munafik Sebab persepuluhan Dari selasi Adas manis dan jintan Kamu bayar Tetapi yang terpenting Dalam hukum taurat Kamu abaikan Yaitu keadilan Dan belas kasihan Dan kesetiaan Yang satu harus dilakukan Dan yang lain Jangan diabaikan Ayat 24 Hai kamu pemimpin-pemimpin buta Nyamuk kamu tepiskan Dari dalam minumanmu Tetapi untah yang di dalamnya Kamu telan Ayat 25 Celakalah kamu Hai ahli-ahli taurat Dan orang-orang parisi Hai kamu orang-orang munafik Sebab cawan dan pinggan Kamu bersihkan Sebelah luarnya Tetapi sebelah dalamnya Penuh rampasan Dan kerakusan Ayat 26 Hai orang parisi Yang buta Bersihkanlah dahulu Sebelah dalam cawan itu Maka sebelah luarnya juga Akan bersih Ayat 27 Celakalah kamu Hai ahli-ahli taurat Dan orang-orang parisi Hai kamu orang-orang munafik Sebab kamu Sama seperti kuburan Yang dilebur putih Yang sebelah luarnya Memang bersih Tampaknya Tetapi yang sebelah dalamnya Penuh tulang belulang Dan berbagai jenis kotoran Ayat 28 Demikian jugalah kamu Di sebelah luar Kamu tampaknya benar Di mata orang Tetapi di sebelah dalam Kamu penuh Kemunafikan Dan kedurjanaan Ayat 29 Celakalah kamu Hai ahli-ahli taurat Dan orang-orang parisi Hai kamu orang-orang munafik Sebab kamu membangun Maka nabi-nabi Dan memperindah juga Tugu orang-orang saleh Ayat 30 Dan berkata Jika kami hidup Disama nenek moyang kita Tentulah kami Tidak ikut dengan mereka Dalam pembunuhan Nabi-nabi itu Ayat 31 Tetapi dengan demikian Kamu bersaksi Terhadap diri kamu sendiri Bahwa kamu adalah Keturunan pembunuh Nabi-nabi itu Ayat 32 Jadi penuhilah juga Takaran nenek moyangmu Ayat 33 Hai kamu ular-ular Hai kamu keturunan ular beludak Bagaimanakah mungkin Kamu dapat meluputkan diri Dari hukuman neraka Ayat 34 Sebab itu Lihatlah Aku mengutus Kepadamu Nabi-nabi Orang-orang bijaksana Dan ahli-ahli Torat Separuh diantara mereka Akan kamu bunuh Dan kamu salibkan Yang lain Akan kamu sesah Di rumah-rumah Ibadat Dan kamu annyaya Dari kota ke kota Ayat 35 Supaya kamu menanggung Akibat penumpaan darah Orang yang tidak bersalah Mulai dari habil Orang benar itu Sampai kepada Sakarya Anam Berekia Yang kamu bunuh Di antara tempat Kudus dan Mezbah Ayat 36 Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Semuanya ini Akan ditanggung Angkatan ini Geluhan terhadap Yerusalem Ayat 37 Yerusalem Yerusalem Engkau yang membunuh Nabi-Nabi Dan melempari Dengan batu Orang-orang Yang diutus Kepadamu Berkali-kali Aku rindu Mengumpulkan Anak-anakmu Sama seperti Induk ayam Mengumpulkan Anak-anaknya Di bawah sayapnya Tetapi Kamu tidak mau Ayat 38 Lihatlah Rumah ini Akan ditinggalkan Dan menjadi Sunyi Ayat 39 Dan aku Berkata Kepadamu Mulai sekarang Kamu tidak akan Melihat aku lagi Hingga kamu Berkata Diberkatilah dia Yang datang Dalam Nama Tuhan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati